Hai semua, kenalin nama gue Elisabeth Natasha, mahasiswa BINUS University, jurusan Mass Communication. Jadi di podcast ini, gue bakal ngundang salah satu temen SMP gue, dan kita bakal ngomongin sesuatu hal baru menurut kita. Langsung aja, temen gue boleh perkenalkan diri. Halo. Hai. Boleh kenalin diri dulu? Nama gue Matthew Tobias, biasanya dipanggil Tobi. Oh, kalau boleh lebih rinci lagi, universitas di mana mungkin? Oh, gue mulai di WMN, Universitas Multimedia Nusantara. Gue jurusan film. Oke. Tahun tahun 2018. Nah, Tob, makasih ya udah mau jadiin narasumber gue buat podcast ini. Iya dong. Abis di-spok gue. Jadi, kita langsung aja kali ya ke topik kita. Jadi, kita mengangkat topik itu ibadah online. Nah, pertama kali gereja lu ngadain ibadah online itu kapan sih, Tob? Gue lupa pastinya, cuman awal-awal PSBB itu bulan Maret ya. Maret-Maret tengah ke akhir. Kayaknya tengah 10 ke atas lah, paling 15 ke atas, gue lupa. Terus, aneh nggak sih menurut lu, atau gimana sih rasanya gereja online gitu? Padahal kan biasanya kita offline, kayak nyanyi-nyanyi gitu ya. Mungkin kalau di lu sendiri juga main musik gitu ya kan. Apa sih rasanya gereja online? Waktu pertama kali sih, unik ya kayak, wuih akhirnya ibadah aman gitu. Jadi, kita bisa ngedenger hasil kita rekaman main gitu. Cuman, di satu sisi, ya itu tadi nggak ada interaksi sama orang lain gitu loh. Kalau pemain musik kan kita main live gitu, kayak ada interaksi sama jemaat ya. Cuman ini nggak ada interaksi aja gitu, beda itu doang. Iya, di gue juga sih. Maksudnya kayak gue kan biasa, ya seru, enaknya tuh rame-rame gitu ya kan. Kayak beda sih, kalau misalkan ibadah online kan cuma di rumah doang. Lu sama keluarga lu juga ya sepi gitu, beda lah rasanya. Iya, iya. Apalagi, apalagi kan gue main musik ya. Jadi, kalau misalnya rekaman itu kan bisa diulang tuh enak. Iya. Kalau misalnya live music kan, live gitu kan nggak ada ulangan. Iya, iya. Kurang tuh rasa deg-degan, lupa intro atau inget intro itu, nggak ada tuh. Jadi, lu kalau misalnya direkam gitu, misalkan ada kesalahan, lu bisa ngulang lagi dong? Bisa. Kalau misalnya, ya langsung bilang aja ke tim yang ngerekam, kamera person-nya atau tim sound-nya gitu. Coy, cut dulu coy gitu. Oke, karena terjadi kesalahpahaman antara gue dan Tobi, gue pikir tadi dia suruh gue cut call kita. Ternyata maksud dia, dia ceritain kalau dia cut ke kameramennya. Sorry, 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 sorry. Ayo lanjut, top, lanjut. Sampai mana tadi? Sampai nge-cut. Ini justru karena bisa diulang, jadi kita prinsipnya harus kalau bisa sesempurna mungkin. Berarti lu tiap minggu ke gereja dong buat streaming? Iya, tapi ya itu tadi, kadang ada kasus khusus untuk streaming, kadang rekaman. Beda lho. Loh, apa bedanya emang? Kalau streaming kan kita live, jadi kagak ada proses editing, gak ada proses upload gitu. Cuman kalau streaming itu yang terakhir kita lakuin tuh cuma waktu ibadah khusus kayak Jumat Agung Pasca sih. Oh, jadi kalau misalkan yang buat ibadah kayak setiap minggunya itu, lu cuma bikin video gitu ya? Iya, video rekaman biasa. Terus, biasa proses bikin videonya gitu berapa lama? Banyak macamnya sih, karena kan itu janjiannya, janjian dari pemusiknya, yang nyanyi, kameramennya gitu-gitu. Biasa lu... Mostly seminggu sih, seminggu dari ibadahnya itu. Terus kalau jadwal rekamannya gitu gimana? Maksudnya kan pasti ada juga dong yang kayak kerja gitu loh, kayak ada beberapa yang udah boleh, maksudnya udah diharuskan untuk masuk ke kantor gitu kan. Gak bisa sama. Kalau kita mungkin kuliah online gitu ya, tapi kan kalau yang kerja kan susah. Gimana cara nyocokin jadwalnya atau emang udah ada jadwal khususnya gitu? Udah, udah ada jadwal khususnya. Karena kita ibadah buat hari minggunya online kan itu buka link. Link itu buat ibadah itu bisa diakses jam 8 pagi ya. Jadi setelah ibadah jam 8 pagi itu, biasanya kita langsung rekam buat minggu depannya lagi. Itu biasanya jam 3 sore. Oh jadi non-stop gitu dong? Iya, abis ibadah yang pagi itu, udah beres kita ibadah online, ya kita ke gerja buat editing, buat rekaman. Terus yang ngedit videonya lu juga ya katanya? Bisa gua ada satu lagi, tampen gua 2 orang sih. Dulu 3. Jadi lu bener-bener sangat berperan banget ya di gereja? Lumayan. Terus apa sih yang lu kangenin dari gereja offline gitu loh maksudnya? Kan pasti kan vibes-nya beda doang ya online sama offline. Nah apa sih yang lu pengenin dari gereja offline tuh? Maksudnya apa yang lu kangenin gitu loh? Ya itu, pertama kita gak ngomongin soal agamanya ya. Maksudnya kangen interaksinya sama ya adalah emosi yang kebangun dari yang kalau misalnya kita bicara secara performer ya. Performer sama yang melihat gitu, itu ada emosinya. Terus sama ya itu, deg-degan kalau lupa bagian, lupa part main musik gitu. Sama ini satu lagi yang terakhir itu, kalau kita selesai ibadah kan gara-gara gereja gue yang gak gitu gede, jadinya pada ngobrol-ngumpul gitu sih, itu seru ya sih. Iya, pasti ngumpul darang orang-orangnya juga ya. Tapi sebagai umat juga pasti kangen sih kayak gue, umat biasa pun kangen gitu. Mau apapun agamanya, menurut gue tetap beda lah rasanya ya. Lu di rumah doang sama di tempat ibadah langsung gitu loh. Pasti sih. Tapi ini menurut gue sesuatu hal yang unik sama menarik sih. Karena di kondisi covid gini, pandemi gini, dimana orang semua gabut cuma di rumah nonton Netflix gitu-gitu, sedangkan gue harus terlibat dalam produksi yang tiap minggu, notabene gue harus ke gereja, ntar ada yang rekaman gitar, ada yang rekaman gue jadi kameramennya, ada yang ntar gue ngidip. Jadi sebenarnya di pandemi ini gue agak gabut-gabut amat lah. Oh, enak ya lu berarti. Maksudnya masih ada kerjaan lah. Ini hari Sabtu, berarti lu besok rekaman dong? Iya, besok gue rekaman. Hari ini gak? Eh, iya. Jum berapa? Jum 10 pagi kayaknya. Wow, pagi ya. Ya, menurut gue tuh sangat morning. Btw, guys, ini kita call-an jam 2. Yang agak gak tahu waktu sih emang. Tapi gak apa-apa. Jadi biar gak berisik aja sebenarnya. Karena kita temen deket gak apa-apa ya kan, Top? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Abis ini gue dibayarin makan gak apa-apa. Oke, makasih banget ya Top waktunya. Udah meluangkan waktu tidur lu buat podcast bareng gue. Semoga ibadah online-nya lancar. Semoga produksinya juga lancar. Semoga juga pandeminya cepat selesai. Semoga kita balik ke gereja offline biar gue deg-degan lagi. Amin. Oke, makasih juga buat temen-temen semua yang udah ngedengerin podcast gue. See you. Bilang see you. See you. Dadah. Bye-bye. Bye-bye.